Halo melih lagi sama gue Sendok di channel PC gaming channel hasilnya main game terus kali ini gue mau ngebahas update-an ya update-an hari ini dan kali ini gue enggak gacha dulu ya karena gue enggak tertarik jujur enggak tertarik sama banner yang sekarang ini Oke yang pertama gue jadi bakal bahas dulu bener-bener apa hari ini hari ini adalah banner racing star ya jadi bisa diulang tiga pemain ini adalah pemain support semuanya jadi kalau kalian mau gacha disini lumayan worth it ya karena setiap kalian full full 50db kalian bakalan dapat 10 medal jadi ini worth worth it buat apa namanya kalau kalian memang ngincar pemainnya dan kalau kalian mau ngincar pemainnya nah kalian harus ngumpulin sekitar 75 medal ya kalau dihitung berapa kali full mungkin sekitar 8 kali ya 8 kali full berarti ngabisin sekitar 400db jadi kurang lebih kalau kalian kalian mau dapat 75 medal ini kalian mesti gacha 400db di banner racing style ini terus juga ada ini juga ada blackball dan Queen ya jadi menurut gue di apa namanya kalau kalian memang ngincar pemain ini ya siapin db banyak-banyak ya terus ada skenario baru ya jadi ada ekstra skenario baru lumayan dapet db ya sekitar tiga tuh kayak berapa ya tiga db kayaknya dan juga ada F1 no life F1 no life ini kalau bisa kalian harus pakai apa namanya satu tim itu harus pemain racing star semua kalau kalian pakai apa semua tim satu tim kalian itu sama pemainnya racing star semua kalian bakalan dapet abu sekitar 200% jadi kalau kalian apa busnya 200% itu satu pertandingan bisa dapat sekitar poinnya kalau nggak salah 1900 ya oke ini pemain yang yang gue pakai untuk di event ini ya jadi kalau bisa semuanya pemain racing sun ini Schneider juga pemain racing sun kalau kalian enggak punya sender biru terus si kluifot juga termasuk main racing sun ya kalau kalian enggak punya kluifot yang merah itu terus kalau Gipper kan ada tuh si dolman dolman ini juga termasuk pemain racing sun jadi kalian enggak perlu khawatir kalau misalkan kekurangan pemain gitu dan juga kalau misalkan kalian ada yang bolong itu misalkan kalian enggak punya pemain apa B atau defender dan bisa pakai pemain FW gitu ya di posisi B itu karena kalau kalian apa namanya pakai tim yang eh pakai apa namanya player yang salah posisi juga tetap dapat apa tambahan bus 200% jadi ini apa namanya ya walaupun resikonya ya status player kalian jadi kecil tapi itu enggak masalah karena lawannya adalah board jadi yang tidak perlu dikhawatirkan yang penting kalian dapat bus 100% dan juga kalau kalian mau apa namanya tambahan poin lebih banyak lagi bisa pakai apa namanya ini bus 100% atau 50% terus ada juga tambahan bus di jam-jam tertentu nah ini gue kasih lihat gambarnya ya dan untuk kalian yang main apa namanya di bagian wita waktu Indonesia tengah itu tinggal ditambahin satu jam misalkan nih di tanggal 21 tanggal 21 jam kalau digambarkan kelihatan jam 2 sampai jam setengah setengah 3 pagi nah kalau misalkan 3 pagi Nah kalau misalkan kalian wita kalian main dari jam 3 sampai jam setengah 4 jadi tinggal ditambahin 1 jam ya dan kalau misalkan waktu kalian wib ya tinggal lihat gambar aja tapi kalau kalian mak apa waktu Indonesia timur atau wit ya tinggal tambahin 2 jam gitu cuma ya gimana ya bukan bermaksud bermaksud drasis tapi kayaknya yang nguit kayaknya nggak ada ya pemain CTDT dari waktu Indonesia timur ya kayak Papua gitu kayaknya ya tapi ya siapa tahu ada akan ya tinggal ditambahin 2 jam gitu dan tambahan poinnya mungkin sekitar sekitar senang P kali 2.000 ya setiap pertandingan ya dan kalau bisa kalian harus bisa mencapai berapa ini eh 100.000 poin ya kalau kalian capai 100.000 poin kalian bisa dapetin adiah cc ticket dan kalau misalkan lebih dari 100.000 setiap apa namanya tambahan apa misalkan nih poin kalian 110.000 jadi kalian bisa dapetin oh ini apa namanya skill igawa sama dribble nya nita ya jadi setiap tambahan 100.000 poin kalian jadi tinggal ditambah gitu ya untuk adiah-adeahnya dan untuk linkingnya ya kalau bisa mencapai berapa ya mencapai 300 besar ya karena dapet tambah ini apa hadiah Oh ini apanya formasi gold untuk hadiah ini dibagikan kalau misalkan eventnya udah berakhir ya ini untuk hadiah per individu ya nah ini untuk hadiah perklub jadi kalau bisa kan satu klub itu anggotanya sekitar 30 ya jadi kalau bisa 30 anggota klub anggota klub kalian tuh mesti aktif ya kalau misalkan apanya satu klub kalian semuanya aktif gue yakin bisa pasti bisa mencapai berapa ya sekitar 10 besar ya atau mungkin nomor satu mungkin kalau satu klub klub kalian tung semuanya lebih dari 100.000 gue yakin sih kita pasti bisa ranking satu ya terus ini hadiahnya kalau udah apa mencapai enam juta poinnya ini dihitung ditotalin perklub ya di kalian bisa dapetin ya db ini lumayan ya tapi enam juta wajib nyari 2000 poinnya susah itu apalagi nyampe dua juta eh enam juta udah gila terus ranking klub gue baru nyampe seribu ya terus udah ada aja yang dua juta waduh gigi emang ya ini gue yakin sih pemain satu klubnya ini aktif semua ya Oke pembahasannya kali sampai sini aja sorry gue enggak gaca ya karena jujur aja enggak tertarik sama pemain bannernya karena nih ketiga pemain ini bisa dibilang support semua jadi yang gue enggak tertarik yang untuk baca ini tapi nantikan hari Rabu sama hari Jumat ada banner yang menarik jadi gue pasti gaca ya pas itu oke sampai sini aja dulu sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati